Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Jujur adalah suatu sikap lurus hati Menyatakan yang sebenarnya tidak berbohong Atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang telah terjadi Atau secara fakta Jujur juga bisa bermakna sesuai antara niat Dengan ucapan dan perkataan dari seorang Sifat jujur sangat penting Dan harus dimiliki oleh setiap individu Wajib hukumnya bagi kita, umat muslim Untuk selalu berusaha jujur Dalam hal apapun Baik tulisan maupun perbuatan Sifat ini adalah Dasar dan sebuah patokan Sebuah kebetayaan Jika sekali dapat dipercaya Orang lain akan mempercayai kita Dan menilai kita Seterusnya dengan baik Ada ungkapan yang mengatakan bahwa Kejujuran itu mahal Memang Kejujuran memang sangat mahal Itulah mengapa berkata jujur Terkadang terasa sangat sulit Atau sangat berat Kejujuran dapat membuat orang lain Tenang dan senang Walaupun kadang ada juga yang merasa sakit Dan ada juga Kejujuran membuat kita Dibenci Karena merasa terganggu oleh sesuatu Yang telah dilakukannya Pada dasarnya Tidak ada alasan berarti Kita untuk berbohong Jika kita mampu Meyakini arti kejujuran Sebenarnya Sangat gampang Untuk berbuat jujur Jika kita salah Maka kita Mengakui kesalahan tersebut Jika sesuatu Hal tertentu Memerkaikan orang lain Lebih baik kita jujur Dengan apa yang telah terjadi Dengan demikian Setidaknya Tidakkan jujur Akan meringankan Sebuah masalah Dan tidak Dibul masalah baru Sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala Telah memerintahkan Secara tegas Kepada orang yang beriman Agar berkata benar Firman Allah Dalam surat Al-Azhab Ayat 70 Ayat tersebut jelas sekali Mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Menyuruh kepada orang beriman Untuk bertakwa kepada Allah Dan berkata benar Bertakwa artinya bersungguh-sungguh Dalam menaati semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi larangannya Hakikat dari takwa adalah Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti takut Berbuat salah dan dosa Kepada Allah Seseorang yang beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidaklah ia menyempunakan iman Dengan takwa Orang yang bertakwa Akan melandasi semua ucapan Serta perbuatannya Dengan kejujuran Jika kita memang jujur Kalian lain akan percaya kepada kita Kepercayaan juga tidak bisa Diberi dengan uang Uang dan uang Kepercayaan akan tumbuh Dengan sendirinya Jika adanya kejujuran Jika seseorang dipercaya oleh orang lain Nisaya hal tersebut Akan mempermudah jalan Mencari rezeki Kita tahu bahwa Sekap jujur Merupakan sumber keutamaan Sebaliknya Sekap busta Adalah sumber kehinaan Sekap busta Menjadikan Bangunan hubungan menjadi retak Perjalanan kehidupan Tidak stabil Dan orang-orang Yang dekat menjauh Dari memandangkan kita Mereka tidak lagi Membenarkan ucapan Kita yang berbusta Berbusta Dan tidak betah Dengan kita lagi Kejujuran akan Memimpin kepada kebaikan Dan kebaikan akan Memimpin ke surga Sebaliknya Kebustaan itu akan Mengantarkan kepada kejahatan Dan kejahatan itu Akan mengiring kita Akan neraka Hal tersebut Telah dijelaskan Sabda Nabi Sebagai hal berikut Tanda warna munaflik itu Ada tiga Jika ia berkata Ia berbusta Jika ia berjanji Ia mengikari Dan jika diberi amanah Ia hiyanati Nanti sriwayat buhari Dan muslim Jadi Sebenarnya Mereka yang menjadi berbusta Bukanlah rasul Sallallahu alaihi wa sallam Karena beliau Adalah orang yang Paling jujur Sempurna Ilmu dan amal Perbuatannya Kuat keyakinan Dan yang paling terpercaya Karena Kejujuran dan Keberi Sekian jiwanya Ialah Diberi Jujurkan alamin Atau orang yang dapat Percaya Oleh karena itu Marilah kita Memegang teguh Prinsip Kejujuran Kejujuran Yang baik Yang baik Dan niat Tulus Akan menjadi Semakin indah Jika Wujud amal Dalam kenyataan Sehari-hari Pada dasarnya Kejujuran Dapat memberikan Banyak manfaat Bagi kita Kelak Nanti Sekian Kurutum Singkat dari saya Orang lebih nyaman Maaf Apabila ada Kelebihan Itu dari Allah Dan apabila Ada kekurangan Itu dari saya sendiri Bagaimana Tepik walitaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh